Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali saudara dalam mata kuliah dasar ilmu pendidikan Mati kita kali ini tentang tokoh pendidikan Indonesia Kita akan membahas beberapa tokoh pendidikan yang berpengaruh dalam menentukan pendidikan di Indonesia Sebenarnya banyak saja menelaskan tokoh-tokoh pendidikan yang mengaruhi pendidikan Indonesia ini Tapi yang sangat berperan, yang sangat menentukan ini Kita akan membahas empat tokoh pendidikan di Indonesia Yang pertama Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 Dengan nama Suardi Surya Ningrat Ki Hajar Dewantara Dibendidikan Taman Siswa Pada tanggal 3 Juli 1922 Di Yogyakarta Taman Siswa yang dididikan oleh Ki Hajar Dewantara Mempunyai beberapa azas sebagai berikut Yang pertama Setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri Mengingat tertibnya persatuan dan perdamaian Ini yang melahirkan sistem amok Pendidik memamui dari peserta didiknya Azas kedua Pendidikan yang diberikan pendidiknya Tidaknya dapat menjadikan manusia yang merdeka Yang lepas Yang ketiga Pendidikan didasarkan atas keadaan dan budaya bangsa Indonesia Azas yang keempat Pendidikan harus didikan kepada seluruh rakyat Tanpa kecuali Kerakyatan Yang kelima Bekerja Sesuai dengan kemampuan Dan kekuatan sendiri Tidak Menerima Atau meminta bantuan Yang akan mempengaruhi Kepada Arah dan tujuan pendidikan Yang didirikan oleh Kihajar Dewan Yang keenam Memikul beban belanja sendiri Jadi karena Tidak Menerima bantuan Yang akan mempengaruhi Penguatan sendiri Tentu harus Membiayai sendiri Maka Harus secara Heman Agar Tetap Terlaksana pendidikan tersebut Yang ketujuh Pendidik Harus menjadi anak Dengan sepenuh hati Tulus dan ikhlas Betul Untuk mengabdi Melalui pendidikan ini Untuk mengembangkan Besar Terlaksana Setelah Kemerdekaan Azaz Taman siswa tadi Disesuatkan dengan Kondisi Indonesia Yang sudah Merdekat Maka Azaznya diganti Dengan Dasar Taman siswa Pada tahun 1947 Ada lima Dasarnya Yang bersuwa dengan Pancar Dharma Yang pertama Dasar Kebudayaan Dinembangkan Besar tadi Disesuai dengan Nilai Nilai-nilai Budaya Serti Kemerdekaan Yanak Pipas Untuk Mengembangkan Dirinya Menjadi manusia Yang merdeka Kodrat Alam Sesuai dengan Kodratnya Dan yang cepat Yang lambat Sesuai dengan Kodratnya Kemanusiaan Siapa pun juga Memperoleh Kesempatan yang sama Diperlakukan Sebagai manusia Yang Memerka Yang mempunyai Hak-hak Kemanusiaan Kebangsaan Menemangkan Nilai-nilai Kebangsaan Depan Besar Berdiri Berdiri Di taman Siswa Terdiri Dari Beberapa Jenis Berdiri Yaitu Mulai Dari Taman Indria Taman Kanak-kanak Kemudian Ada Namanya Taman Anak Untuk Murid Kelas 1 Sampai Kelas 3 SD Taman Muda Siswa SD Kelas 4 Sampai Kelas 6 Taman Dewasa Untuk Jenjang Pendidikan SLTB Taman Madya Untuk Jenjang Pendidikan SLTA SMA Ataupun Sekolah Kejuruan Kemudian Taman Guru Untuk Menghasilkan Tenaga Pendidik Jadi Semuanya Disebut Dengan Taman Sesuai Dengan Azaz Dan Dasar Pendidikannya Konsep Pendidikan Taman Siswa Oleh Kerajaan Taman Tara Tadi Adalah Pertama Adanya Konsep Keseimbangan Antara Kecerdasan Kepribadian Atau Sikap Sehingga Seimbang Cerdas Dan Bersikap Ada Kata Yang dikatakan Sekarang Semakin Jarang Meskipun Meskipun Tidak Ada Ditemukan Orang Yang Berkecerdasan Berkembang Kesat Dan Kepribadiannya Berkembang Dengan Mantap Seperti Seperti tadi Dasar Merdekanya Pancadaman Yang Lima Tadi Kondrat Alam Kemudayaan Kemerdekaan Kebangsaan Dan Kemanusiaan Amo Amo Andalah Sama dengan Pergiatan Santun Dalam Melaksanakan Pendidikan Mendidik Dengan Jiwa Kekeluargaan Dengan Sendi Kodrat Alam Sendi Kemerdekaan Menurut Jaduantara Sekarang Ini Mungkin Jarang Ditemukan Pendidik Yang Memperlakukan Anak Sebagai Anggota Keluarga Serta Menyembangkan Anak Didik Menurut Fitrah Dan Winatnya Masing-masing Menurut Konsep Tuturi Andayami Yaitu Adanya Potensi Siswa Yang Perlu Dinampingi Oleh Pak Sekarang Hampir Tidak Ada Lagi Pendidikan Yang Berjalan Dibasarkan Pada Bakat Dan Minat Siswa Dengan Guru Membantu Menjalan Fungsi Pendamping Yang Sebenarnya Kemudian Konsep Tri Sentra Pendidikan Jajah Iwantara Menekankan Kerjasama Tiga Sentral Pendidikan Pusat Pendidikan Yaitu Sentral Keluarga Sentral Perguruan Sekolah Dan Sentral Masyarakat Ketiganya Harus Bekerjasama Untuk Menghasilkan Pendidikan Yang Baik Tidak Tidak Diserahkan Hanya Keperguruan Saja Kesekolah Saja Tapi Harus Terlebat Keluarga Dan Masyarakat Yang Diserahkan Dengan Tri Sentral Pendidikan Oleh Ki Hajar Di Lantar Kemudian Konsep Perjuangan Lalu Diperjuangkan Kebudayaan Kebangsaan Pendidikan Kemasyarakatan Dan Ekonomi Kerakyat Inilah Budaya Pendidikan Yang Harus Dikembangkan Menuruti Kajar Keluarga Kemudian Yang Dimaksud Adalah Kebudayaan Nasional Puncak Kebudayaan Nasional Itu Adalah Kebudayaan Dan Erah Yaitu Diambil Dari Sari Kebudayaan Daerah Sehingga Menjadi Kebudayaan Nasional Kemudian Konsep Trisakti Jiwa Jadi Tiga Hal Yang Ditekankan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Yaitu Cipta Rasa Dan Karsa Bagaimana Anak Didi Mampu Dikembangkan Cipta Rasa Dan Karsa Kejajar Diantara Melaksanakan Pendidikan Nanti akan Kita Bahas Maman Saffi Pada Dasarnya Dia sudah Mempunyai Kesepakatan Taman Taman Siswa Melakukan Reading Rdik Sedangkan INS Melaksanakan Sending Rdik Kami Berusaha Menarik Rakyat Sebanyak Mungkin Kepihak Kita Supaya Kita Kuat Kebangsaan Tugas Saudara Saffi Di sebelah Menarik Pemuda Mencari Suatu Bentuk Pendidikan Yang Selaras Dengan Bangsa Kita Di Kemudian Hari Jadi Kedua Tokoh Pendidikan Ini Sudah Bersepakat Masing-masing Berperan Yang Berbeda Arah Pendidikan Untuk Menghasilkan Kemudian Masyarakat Beri Masyarakat Datang Yang Saling Melengkapi Kemudian Tokoh Pendidikan Yang Kedua Muhammad Saffi Muhammad Saffi Lahir Di Natal Kalimantan Barat Pada Tahun 1895 Dan Dian Memerahi Gelar Doktor Komaris Kausa Dari Kipadang Pada Tahun 1968 Mohd Saffi Mendirikan INS Kayu Tanam Pada Tanggal 31 Oktober Tahun 1926 Di Kayu Tanam Pada Waktu Didirikan INS Itu Barat Indonesian Netherlands School INS INS yang Didirikan Oleh Memang Saffi Di Kayu Tanam Mempunyai Azaz Pertama Azaz Berpikir Logis Dan Rasional Jadi Orang Berpikir Secara Rasional Secara Logis Yang Kedua Keaktifan Dan Kegiatan Harus Aktif Bekerja Sehingga Arahnya Kepada Sekolah Bekerja Pendidikan Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Memperhatikan Pembawaan Anak Masing-masing Anak Mempunyai Bakat Mungkin Berbeda Antara Satu Dan Lain Maka Masing-masing Perlu Dikembangkan Menentang Intelektualisme Yang Hanya Memberikan Kecengdasan Tapi Tidak Memiliki Keterampilan Maka BNS Menarah Kepada Bentuk Sekolah Kerja Yang Barat Dikembangkan Sebut dengan Sekolah Kerja Baik oleh Christian Tenner Berjendewi Dan Sebagainya Maka Memaksa PI Di Sumatera Seperti Tadi Ada Kesepakatan Dengan Keaja Diantara Menghasilkan Orang-orang Yang Akan Mengisi Sekalau Indonesia Sudah Merdeka Tentu Diperlukan Teknokratnya Kemudian Kemudian Di Yogyakarta Melalui Taman Siswa Lalu Menentukan Menentukan Bagaimana Kemajian Pendidikan Kita Melalui Pada Masa Penjaya Tujuan dari INS Pertama Menjadi Rakyat Kearah Kemerdekaan Tidak Beriman Beriman Mampu Mampu Bekerja Di Masyarakat Mampu Membangun Di Masyarakat Menanamkan Kepercayaan Pada Diri Sendiri Tidak Terlu Minta Bantuan Kepada Penjajah Belah Sehingga Tujuan yang Keempat Harus Dan Keenamnya Harus Dapat Membiayai Diri Sendiri Dengan Keterampilan Dengan Kerja Kerasan Yang Kalian-Kalian Yang Bisa Digunakan Untuk Membiayai Diri Sendiri Jenjang Pendidikannya Terdiri Dari Ada Warna 7 Tahun Setara Dengan SD Kemudian Ruang Antara 1 Tahun Sebelum Masuk Kepada Ruang Dewasa 4 Tahun Kemudian Ada Ruang Masyarakat Selama 1 Tahun Ada Ruang Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Yang Dilaksanakan Waktu itu Di Padang Panjang Kemudian Ada Perang Khusus Untuk Menjadi Guru Setelah Ruang Dewasa 4 Tahun Masuk Kepada Program Khusus Untuk Menghasilkan Guru Nah Muhammad Safi'i Menampakan Tilsapat Budayanya Yang disebut Dengan Alam Tak Kambang Menjadi Guru Dan Sekarang Luga Menjadi Moto Dari Universitas Negeri Padang Direkspresi Lahir Batin Akan Kekaguman Kecintaan Dan Kemahagungan Allah Dan Hasrat Untuk Menggali Sebanyak Banyaknya Pengetahuan Dari Ciptaan Tuhan Tersebut Ruh Dari Ajaran Memang Safi'i Berdikan Dalam Bentuk Berbagai Keterampilan Jadi Sehari Selim Berbenang Lama-lama Akan Menghasilkan Mungkin Macam-macam Bentuk Karya Harus Yakin Harus Mau Bekerja Keras Dari Yang Hanya Selembar Denam Akan Dapat Menghasilkan Karya-karya Yang Bermanfaat Maka Ajaran Menak Satu Ini Dibetan 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 Keterampilan Dalam Bidang Berbagai Bidang Dalam Juara Olahraga Penelitian Warmatik Akutansi Ketabuku Seni Akronomi Kerajinan Grafika Cetakan Kerami Ketaboga Seni Lokis Teknik Musik Perkayuan Dan Sebagainya Menanamkan Akhlak Muriah Berlaku Pengetahuan Keterampilan Itu Harus Digabungkan Sehingga Mempunyai Akhlak Yang Muriah Jadi Sekarang Tersebut dengan Life Skill Kemampuan Atau Kompetensi Harus Dimiliki Untuk Hidup Di Masyarakat Jadi Keterampilan Itulah Yang Dikembangkan Mengajarkan Kepada Anak Melalui Alam Tak Kampang Menjadi Guru Apa Dilakukan Oleh Maman Safi Dalam Didik Dan Bungu Asiswa Utama Untuk Senantiasa Kreatif Dalam Membangkan Bakat Dan Keilmuannya Mandiri Cerdas Dan Ber Etos Kerja Terlua Berkemampuan Intelektual Berwasan Dan Berbudaya Tiga Bertiman Bertakwa Beraklak Mulia Kemudian Kepada Masyarakat Memiliki Gagasan Yang Senantiasa Hidup Dan Bersaing Dengan Tidak Pernah Menunggu Serta Dapat Membantu Carikan Solusi Pada Setiap Kondisi Yang Ada Dan Bekerja Keras Punya Kemampuan Berpikir Logis Analitis Sistematis Bertetika Dan Berestetika Beraklak Moral Yang Baik Senantiasa Dapat Sabar Jujur Ikhlas Dan Bermanfaat Bagi Sesama Manusia Apa yang Pernah Diucapkan Boleh Memaksud Pendidikan Adalah Salah Satu Alat Yang Terbesar Untuk Memanggukan Bangsa Dunia Dan Akhir Tidak Ines Tanah Satu Ini Sudah Menjadi Genjang Berikan SFA 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 Ada Di Kau Tanah Seperti Kesepakatan Antara Kejadian Dewantara Dengan Mohon Safegi Berbagi tugas untuk kemana sebanyak mungkin rakyat ada di pihak rasionalisme bentuk berikan yang selaras dengan bangsa di kemudian hari yang ketiga kiaja Maddalan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah kiaja Maddalan lahir di Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis pada tahun 1869 mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 18 November tahun 1912 kenapa didirikan Muhammadiyah kiaja Maddalan melihat pertama adanya kerusakan akidah umat Islam yang kedua kebekuan dalam bidang hukum fikih yang ketiga disebabkan terjadinya kemunduran dalam pendidikan Islam yang keempat karena kemajuan Zendikristian dan misi Katolik sudah perlu organisasi Islam untuk memajukan Islam dasar pendidikan yang didirikan oleh kiaja Maddalan yang kedua yang pertama tajjid mengubah cara berpikir dan berbuang yang kedua kemasyarakatan yang ketiga aktivitas yang keempat kreativitas yang kelima optimisme yang keenam mensyukuri ni'mat yang ketujuh sumbangan terhadap masyarakat dan bangsa tokoh yang keempat Ibu Rahmah El Yunusiyah Rahmah El Yunusiyah lahir tanggal 29 Desember tahun 1900 Masihi yaitu Satu Hajar tahun 1318 Hidriyah dan meninggal 26 Februari 1969 atau 9 Ujjah 1388 Rahmah El Yunusiyah Rahmah El Yunusiyah pendidikan Perguruan Dunia Putri Padang Panjang pada tanggal 1 November tahun 1923 di Padang Panjang program pendidikannya pertama pendidikan umum untuk menumbangkan kemampuan dan sikap ilmiah kedua program pendidikan di bidang keahlian agama Islam yang ketiga program pendidikan untuk menjadi ibu pendidik yang baik yang keempat program pendidikan keterampilan yang kelima program pendidikan berasrama jenis pendidikan di dunia Putri Padang Panjang dari awalnya dimulai dengan sekolah menyesal ketika awal pendidikan lembaga ini yang dikumpulkan dari ibu-ibu remaja yang mungkin sebagian sudah menikah dan yang yang bercerai yang perlu diberikan pendidikan keagamaan ketampilan ketepibadian untuk bisa melaksanakan rumah tangganya dengan baik yang yang kedua sekolah taman kanak-kanak Islam yang ketiga sekolah dunia Putri Rendah setingkat dengan SD yang keempat dunia Putri B yaitu setingkat dengan SLTP STMP ataupun Sanamiah dunia Putri C setingkat dengan SLA SMA ataupun aliyah sekolah kuliatul muallimat untuk menghasilkan guru kemudian kembang perguruan tinggi jeniah Putri Padang Panjang sehingga pendidikan jeniah Putri di sampai saat ini terkembang dengan baik untuk menghasilkan Putri-Putri yang cerdas terampil berpengetahuan Islam yang tinggi demikian materi kita tentang tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia samping itu juga kita bisa melihat beberapa lembaga pendidikan lainnya misalnya di Sumatera Barat ada beberapa seperti Tawalib Parati ada MTI di Candung kemudian juga ada Tawalib di Padang Panjang yang semuanya itu juga berjuang dimaksudkan pemuda pemudi yang punya pendidikan yang baik pada masa itu dan tentu sampai sekarang tetap berupaya untuk memajukan pendidikan tersebut itulah menjadi kita terima kasih dan segala perhatiannya mungkin lain Taufik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh